Ya itu dia kisah Wiji Tukul yang diangkat ke sebuah film ya dengan judul Istirahatlah Kata-kata. Dan di studio ini sudah hadir bersama kita pemerannya Niko. Sudah hadir Mas Gunawan Marianto yang berperan sebagai Wiji Tukul. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Dan sudah hadir bersama kita juga Mbak Melani Subono yang berperan sebagai Ida. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ida itu yang apa ya, tuan rumahnya, pemilik rumah ketika Wiji Tukul di bawah ke piantan. Betul. Dan kita juga sudah ada nih. Akan bergabung bersama kita. Ada Direkturnya Mas Yosef Angginun. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Yosef. Lagi di Bali nih Mas? Lagi di sebuah tempat. Baik, mungkin ini pengen tanya langsung ke Mas Anggi. Dipanggil Mas Anggi nih. Sebenarnya apa yang mendasari waktu itu ingin membuat film tentang Wiji Tukul Mas? Jadi saya ini tidak. Saya merasa punya partisipasi pada gerakan untuk beranjak ke demokrasi di tahun 90-an. Karena saya masih waktu itu masih sangat muda gitu. Kebetulan juga ada teman-teman dari Muara Foundation, dan teman-teman yang lain menginisiasi untuk membuat sebuah film tentang Wiji Tukul, seorang aktif yang juga sastrawan. Jadi saya pikir penting juga untuk membuat saya punya waktu untuk belajar lagi apa yang terjadi di masa-masa itu. Di masa-masa ya, sebenarnya saya dulunya tidak pernah berkecimpung, dulunya saya tidak pernah ada pada gerakan aktivisme zaman itu. Dari sekian banyak kisah dari Wiji Tukul, kenapa Mas Anggi memilih masa pelarian yang terjadi tahun 96 nih Mas? Dari yang kami, apa namanya, riset, kemudian kami bertemu dengan banyak sekali kawan-kawan dan saudara-saudara Wiji Tukul dan keluarga, kami menemukan bahwa sebenarnya titik paling krusial dari karakter seorang Wiji Tukul ini, apa namanya, berubah ketika sebenarnya dia dituduh sebagai salah satu penggerak kerusuhan 27 Juli di Jakarta. Nah, sebabnya kerusuhan dia dibawa oleh teman-teman yang disembunyikan di Pontianak, dan itu ada perasaan campur-rasuk seorang pelarian, yang juga adalah seorang krisis, yang juga adalah seorang penulis puisi. Jadi ada persoalan yang lebih kompleks yang sebenarnya muncul di saat-saat, justru dia sebenarnya tidak berada sama teman-teman terdekatnya, dia berada dengan orang asing, dia berada di tanah yang jauh, jauh dari keluarga. Secara emosional, dia punya rasa yang sangat menudawi, rasa rindu, rasa takut, rasa juga merindukan apa, gerakan bersama dengan teman-temannya. Dan kami memutuskan bahwa Pontianak itu juga sebuah, apa namanya, turning point buat dia untuk lalu memutuskan menghilangkan ketakutan dia, mengetampingkan rasa kesetiaan dia, dan kira-kira dia memutuskan untuk kembali bergabung dengan teman-temannya di Jakarta, di Tangerang, untuk menjalankan lagi peran dia aktivis, untuk menggerakkan masyarakat, untuk menyadarkan tentang demokrasi, dan tentu saja menjatuhkan suaranya di Kadir. Baik, Mas Anggi, tapi siapa yang disasar dari film ini, dan apa sih yang diharapkan dengan lahirnya film ini, Mas? Sama seperti ketika saya membuat, saya ini orang yang tentu tidak pernah bertemu dengan Nici Dukul, tapi kenapa saya bisa membuat film, dan kenapa kemudian juga setiap orang sekarang bisa berbicara dengan lebih bebas, berbicara penguatkan pendapatnya lebih bebas, itu adalah sebuah hasil kerja dari sekumpulan orang yang sangat peduli pada kebebasan berpendapat dan demokrasi. Harapannya adalah film ini ditonton oleh sebanyak-banyak orang, orang muda, orang-orang yang dulu pernah aktif dalam sebuah gerakan aktivisme atau gerakan-gerakan menuju demokrasi, terlebih untuk anak-anak muda yang bisa jadi memang tidak pernah paham atau tidak pernah tahu sebelumnya bahwa kebebasan yang di Europe saat ini adalah kebebasan yang tidak semata-mata muncul, tapi adalah hasil dari sebuah perjuangan. Nah, problemnya sekarang adalah karena seolah-olah semuanya menjadi bebas tanpa ada, apa namanya, tanpa saringan. Padahal sebenarnya kalau kita mau Nici Dukul menyuarakan banyak sekali puisi, kata-kata yang membebaskan, akan tetapi dia juga punya, apa namanya, segudang referensi, referensi, segudang bacaan yang menjadikan kata-kata yang dia katakan, kata-kata yang dia tulis itu, kata-kata yang kuat, kata-kata yang punya makna yang mendalam, bukan asal keluar-keluarga. Baik, Mas Anggi, kita akan lanjutkan nih, berbincang dengan pemeran dari film Wiji Tuko. Ya, Niko ya. Nah ini, Mas Gunawan, waktu dipercaya memerankan sosok, mungkin bisa dibilang bukan sosok yang biasa, sosok seorang Wiji Tuko itu apa kesulitannya, Mas? Yang paling sulit adalah, pertama sosok Wiji Tuko itu kan, pertama ini dia, dia itu seorang tokoh ya, yang masih segar juga dalam ingatan banyak orang, di keluarganya, teman-temannya. Sementara data yang bisa saya dapatkan juga nggak terlalu banyak selain cerita ya. Foto-foto nggak banyak, kemudian juga video footage juga nggak banyak, jadi saya mesti merangkai cerita dari teman-teman, dari keluarga itu, juga dari dokumentasi yang terbatas itu. Oke, itu berapa lama untuk melakukan riset sampai bisa menghayati? Padahal belum pernah bertemu kan, sama seperti halnya Mas Anggi tadi? Iya, memang saya secara personal belum pernah berkenalan, bertemu gitu. Jadi prosesnya juga agak panjang, sekitar mungkin tiga bulan ya, tiga bulan, saya pikir itu juga sangat terbatas waktunya untuk menemukan itu semua. Jadi kemudian yang saya lakukan adalah berangkat dari puisi-puisinya, mencoba menyelami puisi-puisi Wiji Tuko untuk kemudian menemukan jiwa dari Wiji Tuko ini. Baik, nah sekarang Mbak Melanis ini sebagai Ida, bagaimana tanggapannya nih Mbak? Kemudian perannya. Seorang Ida. Menurut gue ya aneh, pertama karena gue tidak pernah acting ya, nggak pernah main film dan nggak pernah, itu agak di luar ranah gue deh gitu. Jadi pas pertama kali diajak, dikasih tahu, Bapak Keluarga please main ya, serem. Pertama gue tidak pengen, karena gini, aku orang yang bisa ada di sini, salah satunya karena perjuangan seorang Wiji Tuko. Aku sangat mengikuti karya-karya dia, apa yang aku lakukan hari ini sebagai seniman maupun aktivis, sangat salah satunya, ya gara-gara kalau nggak ada beliau, mungkin aku juga nggak ada hari ini. Jadi beliau buat aku tuh salah satu toko besar, aku juga bawain sajaknya dibuat dalam lagu, bareng anaknya yang fajar, aku banyaklah hidup dari karya-karya beliau. Dan buat aku ini bukan satu toko fiktif yang harus diperani, tapi orang ini ada, legend, dan segitu kuatnya gitu. Jadi buat aku mengerikan lah dan orang yang bekerja di film ini tuh bagus-bagus. Dan kayaknya gue sempat berpikir, oke gue hadir akan merusak film ini. Gue akan merusak film ini, tapi it was good. Maksudnya Ida adalah seorang karakter yang, Mas Anggi juga jago, jadi mencari sesuatu yang nggak jauh dari aku gitu. Tidak banyak cara bicara aku yang dirubah. Kebetulan Ida sendiri masih ada gitu. Jadi waktu itu, tadi saat mereka ketemu di videoin, aku bisa ngeliat, oh Ida tuh kayak gini tuh orang yang kayak gini tuh kayaknya. Jadi masih tidak sesulit masukin lah gitu tugasnya. Oke, tapi akhirnya berhasil mendalami karakter yang mendapatkan peran itu dan dibawakan dengan luar biasa. Dan ada satu sosok lagi, mungkin ini juga tidak kalah rumit untuk memerankan sosok ini, sosok sipon yang diperankan oleh Marissa Anita. Halo Marissa, kita terhubung dengan Marissa yang ada di Inggris. Halo Marissa. Halo, halo. Halo Niko, halo Niko. Halo Niko, halo Niko. Hai. Itu dia. Marissa, ini bagaimana caranya mendalami peran sipon istri dari Uji sendiri? Yes. Ini sebenarnya ceritanya sangat menarik, tapi saya bikin pendek aja. Ya, jadi sebetulnya saya awalnya tuh ditawarin gak main jadi sipon gitu ya. Ada kayak semacam, ada salah satu peran itu yang tidak terlalu demanding gitu. Menjadi salah satu peran pembantu lah. Nah kemudian ketika akhirnya workshop dengan Anggi Nun, sutradaranya, dia bilang bahwa kayaknya kamu mau gak kalau misalnya jadi sipon aja gitu. Sudah gitu saya pada saat itu sempat kaget gitu. Saya bilang, waduh, wah jangan sembarangan Gi. Ini kan bukan apa ya, bukan sosok yang biasa gitu. Kamu yakin aku bisa gitu. Ya kamu pasti bisa kok. Terus akhirnya ya, berhubung saya sudah dipercaya sama Anggi Nun, akhirnya saya ambil tantangan itu. Dan memang, apa ya, untuk mendalami sipon ini, saya tuh sengaja tidak dipertemukan dengan sipon. Karena memang Anggi Nun tidak mau saya, apa ya, mengkopi. Mengkopi gerak buhnya dan sebagainya. Karena memang sipon, menurut Anggi Nun dan juga produser dari film ini, Yulia, dia bilang bahwa Mbak Sipon yang sekarang tuh berbeda dengan yang dulu. Jadi kamu gak bisa mengimitasi Mbak Sipon yang sekarang. Jadi yang Anggi Nun minta dari saya adalah, yang kamu dalami itu perasaannya. Jadi bagaimana saya mendalami itu, saya baca. Karena beberapa tahun silam itu ada edisi Tempo, edisi khusus Wiji Tukul, itu akhirnya saya baca habis. Kemudian saya nonton dokumenter yang mendokumentasikan Wiji Tukul beserta Mbak Sipon dan juga dua anaknya. Dan juga beberapa media lain yang pokoknya saya makan habislah istilahnya. Dari situ saya dapat bayangan, oh gimana ya rasanya jadi seorang istri, seorang aktivis, yang selalu hidupnya tuh dikejar-kejar. Dia cinta sama suaminya. Tapi di saat yang sama dia harus hidup dalam ketakutan. Dan itu adalah resiko yang harus dihadapi. Jadi yang saya hadirkan dalam film Istirahatlah Kata-Kata ini adalah representasi dari rasa yang mungkin saat itu dirasakan oleh Mbak Sipon. Sipon, representasi rasaan ya. Terima kasih Marissa. Dan tentunya kita akan menantikan sekali bagaimana film dengan judul Istirahatlah Kata-Kata yang Januari ini, Januari 2017 akan hadir dan bisa dinikmati oleh semua. Terima kasih Mas Gunawan, terima kasih Mbak Melani untuk sharing-nya pagi ini.